ini dia punya spriteng tapi mungkin dari informasi dari warga pendakan tersebut mereka nggak ngedot atau gimana ini yang bisa langsung buang ke itu ya badan air ya ini tekannya ini ini bisnis gubernur terus kemarin kan kita musenbang tuh ya musenbang eh mau secara sosialisasi musenbang informasi dari KPNK kejalanan dengan program gubernur kaitan dengan jadi Pak Gubernur ngomongin nih waktu dalam 18 kita buka masalah apa namanya LRT MRT sementara lima masyarakatnya belum ditentu nah tetapi yang di yang rencana 2020 ini dari rencana kota ya dia baru mau buat ituan masterplan ya bukan masterplan maksudnya pipa dari si pita yang keluar nah itu dia nggak tahu tuh gimana tuh pengolahan itu wilayah-wilayah oleh kota mana Pak Jakart Timur ini oh ini kali ini tahun depan hidupkan antara kementerian PU dan PEMPROVDK itu sudah ada yang namanya Jakarta severit nah itu dimulai dari utara dan utara nanti keseluruhan Jakarta makanya itu untuk connectingnya mungkin connectingnya nanti kalau sudah terpasang semua seluruh Jakarta tinggal mengklopkan sama seperti kami merencanakan gedung koni itu kami siapkan bahwa ada nanti untuk ke mainpep nya untuk ngayang sekarang tahun depan itu malah di SDA iya kan saya pada saat kemarin sosialisasi rembuk RW itu kan saya sampaikan tuh bahwa Cakung punya program gini bersama dengan PUPL sama bagian perencana kota nah setelah saya sambutan dia cerita pak itu nanti gimana saya jelaskan kan nah itu kita 2 tahun ini pak tahun itu ada tuh katanya tapi baru pipanya doang nah kita belum tahu nanti kan harus ada pipal komunalnya kan gitu ya sebagainya kan gitu nah dia juga belum menyampaikan secara detail sekedar itu aja apa itu kemudian di timur apa di utara sasaran utamanya untuk segmen awal di utara dulu pak sama dia nah berkaitan dengan yang lain itu kan bisa membuatkan ipal-ipal kecil seperti punya kita Sanimas dengan ipal komunal nanti kalaupun dia sudah ada ada jauh dari jangkauannya untuk sistemnya Jakarta itu kan bisa disedot gitu nya disedot dibuang lagi ke Jakarta Semirat itu kita kumpulkan atau nanti PDPAL yang berperan gitu loh kalau belum terus kita tungguin sampai dengan Jakarta terlingkupi seperti Bali ya lama nah ini merahnya nah ini merahnya penyanyanya cakung dan kelurahan-kelurahan lain kan sedang kita buat gitu loh masuk di barat nah ini kan masuk utara ya pak ya kita buatkan itu ini ini salah satunya yang pak jamat proposal kan ya sudah nanti kita kita lihat kita lihat lah ini ya pelajarin dulu ya ya dan ini kan 7 7 kelurahan ya pak jamat ya DED ini larinya ya ke Bapak ini DED cuman memang kalau bisa dari sini DED nya tahun depan Bapak berikan perencanaannya kita bangunkan tapi kalau yang kecil-kecil nggak usah pakai DED gitu loh ini kan maksudnya supaya apa proposal dalam konteks nanti kan kalau bisa ada penyempunan atau apa gitu kan nggak masalah gitu betul kalau ini nanti 2020 di Bapak Nangani bisa waktunya di tahun 2021 kita masukkan yang besar-besarnya kan gitu ini sudah ada untuk yang untuk kami sendiri yang mana nih pak jamat ini kayaknya kan beberapa APBD APBD untuk mensinkronkan itu karena kalau Bapak nulis ini APBD kami anggap ini pakai dananya APBD nanti kecuali Bapak nanti makanya disini nih seperti kayak gini kan ya banyak pro karena tuh ini nih yang 11 miliar nah kalau kalau ini bisa nanti Bapaknya nuliskan PBN nya gitu masuk pakai ini ya kalau ini kan kami anggap oh iya APBD nya masuk gitu loh kalau ini bisa kita masuk nanti di Bapak punya perencanaannya misalnya pakai suak lola kah atau pakai konsultan perencana nah ini kita masukkan gitu loh kalau misalnya perencanaan juga lalu dari sana gimana bisa nggak dari balai bisa 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 Tusi nya kan gini kemarin itu perencanaan tidak boleh masuk di kami sekarang ini kan karena baru berbentuk balai gitu ya kita nggak punya perencanaan yang terbaru gitu ya atau dia kita grade kan kita naikkan lagi sebagai review gitu ya ya kita minta kami sendirilah yang bikinkan atau punya wilayah misalnya Bapak Kabupaten Kota punya Pemprov punya ya kita review lagi bisa Pak di kita itu ya cuma kalau di kita tahun ini perencanaan tahun kalau Bapak ini mau misalnya gitu ya kita sodorkan jadi 2021 ini sudah masuk ke 7 oh ini 18 ya 14 menit itu itu 7 kelurahan ya 7 kelurahan siap-siap kalau 7 kelurahan nggak apa-apa nanti breakdownnya kami nggak begini Pak breakdownnya itu kalau begini kan Jakarta ini nanti kalau dilihat susah kayak breakdownnya wali kota misalnya wali kota utara kecamatan Anu 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 terdiri dari 18 atau ini 3 3 3 3 3 itu nanti kita breakdownnya seperti itu ya makanya ini kan proposal dalam bentuk yang kita sajikan ini kalau misalnya nanti ada penyempurnaan nggak apa-apa kalau saya biar nanti kita apa namanya berubah lagi gitu gitu loh makanya kita bikin skidil pelaksanaan IPAL ini ini kita berharap nih dari waktu Januari kita udah mulai sosialisasi gitu kan uh ini lewat tahun anggaran kalau multius bisa pak jaman nah nanti di ini lagi lah ya iya nanti di ini lagi kita masih punah supaya mantep kalau mau nih nggak apa-apa deh ini udah 15 iya karena yang disini dia baru dibuatkan Jakarta-Severet nanti lama-lama dia semua kesini ini jadi suatu induk masuk kesana ini perubahan 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 nah ini maksudnya tampilan untuk disiapkan juga ini kalau bisa nanti udah mulai pelaksanaan nah mereka udah siap siap perubahan tugaskan untuk ya ini sebagai penerima manfaat biasanya kalau kami ini penerima manfaatnya ada berapa rumah terlayani kalau kita kan ya sama nanti pas kelihatan fisik ya ada alasan inilah itulah jadi untuk yang kita ikat lah untuk mereka apa ikut program ini udah bagus makanya ini kan kami minta arahan nih pak kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan nggak apa-apa nanti saya ulang lagi gitu untuk perbaikan ke depan kalau misalnya percanaan tadi kalau misalnya memang bisa kita usulkan juga untuk di Satker yang apa melaksananya itu nggak apa-apa supaya semuanya bisa sampai nanti kita jadi sifatnya ini apa ya kalau misalnya dari Satker nggak apa-apa nanti kalau kita gandeng ada CSR atau apa dan sebagainya bisa nanti gitu kalau di Kementerian PUPR kan Pak Jangan harus ada sharingnya jadi kalau kita buatkan IPAL nya ya Bapak nambahin rumah terlayani nya ya jadi nanti Bapak sudah punya Pak ini kami sudah menyiapkan loh dananya ada dana dari masyarakat ada dari kami juga ya kita join itu baru Pak Birtin mau menganggarkan di sana Pak Menteri juga yang penting ada sharing dananya itu Pak Jangan gini nanti ini saya bawa dulu Pak Menteri juga tujuan yang penting Bapak sudah punya ini suatu saat nanti kalau dipanggil pimpinan Pak Camat kita diskusi yuk di kantor ya bunda-banda Bapak bersedia gitu ini kan sudah sudah masuk jadi Pak Satker kami Pak Balai kami sudah tahu lewat lewat saya bahwa ini saya bawa dulu makanya tadi, ya sudah lah saya dipanggil Pak Campbell ke sini kita diskusi dulu di sini biar tahu lah kondisinya apapun itu kan ini saya ke sini, saya bawa dokumennya mudah-mudahan cepat diresponkan gitu kita kan pengennya kalau ini Bapak nanti bulan 1 sudah sosialisasi ya mudah-mudahan nanti ada dana yang cepat bisa menangani di sini gitu ya bukan lewat APBN tapi nanti ada yang lewat loan itu kami punya sampai itu kan saya juga sekarang ini kan PEMDAN ini nih lah tahap fase untuk perencanaan bangunan nah maksudnya kan kalau misalnya nanti saya sendir wali kotoran dan sebagainya kan bisa juga kan dia buat bahan masukan dia nih, untuk ke depan dalam langkah untuk anggaran buat kekiatan-kekiatan ini kan bisa aja kan tidak hanya di cakung tapi beberapa tempat di timur kan gitu aja sebagai informasi dari Bapak biasanya kota atau yang wilayah yang lain dia akan lihat nanti Pak aduh cakung nyinfokan ke PUPR nanti yang lain ngikut ya kita pengennya sih seperti itu bahwa ada dari bawah usulan nanti benar-benar penanganan untuk air limba sanitasi dan lain-lainnya bisa kita masukkan tidak hanya sanitasi karena sekolah juga mungkin ada yang skupnya besar rusak itu bisa apalagi tadi kan konteks program Pak Gubernur kayak ngembang sampah ini kan nah yang ingin gue baru ya iya kan karena kita sekarang disuruh diwajibkan untuk pada pengelolaan dan pengelolaan sampah itu disamping penanganan limbah-limbah yang lainnya baik padat, cairnya dan sebagainya gitu kolaborasi di sharekan aja Pak yang penting-penting ini saya sampaikan dulu kalau saya kan kalau di kemarin waktu lembuk RW dari setiap perhatian sosialisasi di tengah masyarakat saya udah mulai itu bahwa berangkat konteks 2020 saya punya program begini-gini-gini diantaranya saat-saat lembuk masyarakat yang ketulah pertama BRWS masyarakatnya nah kita pencara gini-gini itu udah saya sampaikan di program setan 2020 nih gitu kan saya tekankan itu sama lorah saya ini harus kita berhasil nih gitu yang matian 2020 gak tujuh kelurahan ada berapa kelurahan yang kita bisa deklarasikan terbebas deh dan dibuang main besar sembarangan amin amin udah-udah Pak ini ya kita nanti kami tangkap lah ininya dari Pak Cama bahwa keinginan baiknya belia keinginan baiknya Bapak dan teman-teman di kelurahan kan ya nanti kementerian PUPR dengan loan atau dengan APBN kita ini Pak karena yang lain dikasih masalah wah itu lah makanya kan gitu ya karena kemarin juga sebenarnya pengen kita pindah ini gak enak mas bilang gitu kan tapi emang satu pengen tak buatkan di pilot project karena kebetulan sama-sama timur teman-teman kan janganlah mas kita sudah ini masa kau ambil satu kesana oh sudah kami tahun depan ya saya bilang kayak gitu di jatuh dan ada lampu hijau harus yang lain yang lain gak minta tiba-tiba dikasih Pak Camat ini kan sudah ada manfaatnya masyarakat masyarakat ini malah yang sebesar kerjain kan karena saya melihatin kondisi yang ada ini banyak masyarakat masih uang air besar semua larangan cuman kan memang kita gak bisa sendirian gitu Pak saya juga nanti mau ajak perusahaan mereka ikut penduli dengan semua itu nah boleh kalau sudah ada seperti gambaran Pak Camat seperti itu kalau dari PUPR masuk dari APBD masuk terus tambahannya dari CSR dia buatkan apa tamannya mempercantik ininya kebutuhan untuk masyarakatnya ya silahkan kita sudah itu sebenarnya yang pengen diambil pemerintah itu kita berbarengan mengatasi kalau di kami sanitasi ya sanitasi dulu nanti kalau Bapak ada kegiatan yang lain seperti kami ceritakan kemarin ada sekolah ada madrasah ada olahraga itu kami siap yang penting datanya Bapak berikan kami benar-benar itu untuk diperbaiki ongguk di DKI Jakarta baru merintis buat pipa ya di memang diusulkan seperti itu jadi nanti ladaman pepnya dia masuk ke sana diusulkan 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 diusulkan